Shalom, kebenaran hari ini tanggal 21 Agustus 2023 bertema Menjadi Keharuman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan atau menjadi kekasih Tuhan, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa melihat dan mengalami kenyataan bahwa orang yang benar-benar mengasihi dan menghormati Tuhan, anak cucunya tidak dipermalukan. Dari kisah mengenai Lot, ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomorrah, Allah mengingat Abraham, yang karenanya Allah menolong Lot. Harus kita akui bahwa kita tidak akan pernah bisa menjaga orang yang kita kasihi selama 24 jam. Kemampuan dan kekuatan kita terbatas, apalagi kalau mereka berada di luar kota, di luar negeri, jauh dari jangkauan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita percaya tangan Allah yang kuat yang bisa melindungi keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Menjadi kekasih Tuhan itu indah dan luar biasa. Kalau kita akan melihat, pasti dikasihi Tuhan dan diistimewakan. Bahkan orang-orang yang kita kasihi juga akan diperlakukan istimewa dan khusus. Namun, tidak mudah untuk menjadi kekasih Tuhan. Banyak orang Kristen, pendeta, aktivis, pelayan, yang belum tentu menjadi kekasih Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup sekudus-kudusnya. Yang kedua, jangan terikat dengan dunia. Namun, itu tidak mudah. Karena kita menghadapi pengaruh dunia yang jahat di sekitar kita. Lalu, kita juga harus menghadapi kedagingan atau manusia lama kita yang tidak mau tunduk dan diatur oleh siapapun. Makanya, kita harus sungguh-sungguh menggerakkan hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan dari menit ke menit, dari jam ke jam. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita. Kalau-kalau ada sesuatu dalam diri kita yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Tuhan, itu berhala. Kita gagal menjadi kekasih Tuhan. Dinamika hidup kita berubah waktu kita mau menjadi kekasih Tuhan. Banyak orang bisa berkata, Yesus, engkau lah kekasih jiwaku. Tetapi apakah Tuhan mengakuinya sebagai kekasih? Itu masalahnya. Banyak orang merasa sudah menjadikan Tuhan kekasihnya padahal itu di dalam fantasi. Menjadi kekasih Tuhan itu bukan dinamika di dalam pikiran semata-mata atau di dalam liturgi. Melainkan dinamika hidup dari detik ke detik bagaimana kita hidup di dalam kehendak Allah. Ini indah sekali. Kalau jadi kita melangkah menjadi kekasih Tuhan dengan benar, tidak ada yang bisa lawan kita. Orang bisa menindas, membuli, menekan kita. Namun itu hanya sementara waktu. Dan Tuhan akan membela, akan berdiri di pihak kita. Tidak bisa dilawan. Tuhan berkata, semua akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya adalah, apapun yang berguna untuk bisa mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan berikan. Jadi, jangan kita ragu dan tidak percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan. Tuhan bukan hanya mengasihi kita, melainkan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Pasangan hidup, anak menantu cicit dan keturunan kita. Di alam semesta ini, ada penciptanya. Dan sang pencipta sekaligus menjadi Tuhan rumah jagad raya ini. Dan, dia akan selalu mau berurusan dengan kita. Tidak ada daerah netral di mana orang bisa atau boleh suka-suka sendiri. Di semua tempat, di manapun dan kapanpun, kita ada di dalam cengkeraman hadirat Allah. Jadi, kehidupan kita tidak bisa kita bangun hanya dengan berdoa atau ke gereja. Tetapi, kehidupan yang tiap hari, menit ke menit, jam ke jam, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berharap, kita berlindung kepada Tuhan. Dan untuk itu, kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Sebab ada orang-orang yang tidak layak dilindungi karena hidupnya menyimpang. Yesaya pasal 59, ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga yang tidak kurang mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala dosamu. Mari, kita benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini tidak bisa ditawar. Juga tidak bisa dikurangi. Kesucian harus sempurna. Kekudusan harus sempurna. Tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Ketika kita makin suci, hidup kita makin bersih. Kita makin tidak mencintai dunia. Kita makin mengasihi Tuhan. Jadi, makin kita tidak menyentuh dosa, bersih pikiran, bersih ucapan, bersih tindakan. Meninggalkan percintaan dunia. Tidak punya hobi atau kesenangan yang menyita pikiran dan hati kita. Di sini kita berarti mengasihi Tuhan. Seperti bunga yang merekah. Semakin kita mencintai Tuhan. Semakin hidup kita wangi. Dan Bapak di sorga mencium keharuman kita. Kita membawa keharuman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan bayangkan. Kalau hidup kita menjadi keharuman Tuhan. Maka pembelaan Tuhan atas kita pasti luar biasa. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.